yang dipanggil dua jadi berapa kira-kira Prabowo Subianto memang memiliki ciri khas dalam berpolitik ciri khas tersebut kita ketahui bahwa Prabowo setelah Pilpres 2019 ini mengunjungi partai pendukung Joko Widodo Maruf Amin yang telah berkeringat berjuang di Pilpres 2019 nah menarik teman-teman untuk kita bahas tetapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tenang lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang kaya politik Prabowo Subianto kemarin kita sudah ketahui teman-teman bahwa Prabowo Subianto sudah dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi 2019-2024 walaupun ketika Prabowo ini masuk menjadi menhan ada beberapa orang yang setuju ada juga yang tidak setuju kalau Prabowo ini berkolaborasi di Kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin tetapi itulah politik ada yang pro ada yang kontra ini soal yang biasa bahkan Mahfud MD pernah mengatakan walaupun ada yang mengkritik ada yang tidak suka terhadap personal menteri itu tidak berarti menteri tersebut harus mengunturkan diri atau dimunturkan ini tidak bisa karena memang sudah dilantik oleh Presiden Jokowi nah teman-teman kalau kita berbicara tentang Prabowo Subianto ini memang memiliki politik yang khas ketahumum Partai Gerindra itu semakin luas bergaul dengan para politikus yang sudah berkeringat bahkan yang mendukung Jokowi Dodo Maruf Amin pada Pilpres 2019 momentum dan gaya Prabowo Subianto itu memang membelalakan mata ketika 24 Juli 2019 saat itu Prabowo menemui ketomo Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati Jalan Tegu Umar Menteng Jakarta pusat Megawati waktu itu menyuguhkan nasi goreng untuk Prabowo pertemuan di rumah Megawati dikelar setelah dua pekan pertemuan Prabowo dan Jokowi di stasiun MRT Senayan dalam pertemuan itu Megawati dan Prabowo menyebut perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal biasa ujungnya dihanya ingin merajut kembali hubungan yang baik demi mengatasi persoalan bangsa di ujung kita selalu ingin melanjutkan dan menyambung tali silaturahmi tali persaudaraan tali keluargaan hubungan yang rukun hubungan yang baik sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan kata Prabowo Subianto Megawati menyatakan saat itu Indonesia tak mengenal oposisi maupun koalisi dialog seperti yang dilakukan dengan Prabowo sangat diperlukan momentum kesempatan itu dinilai sebagai jalan masuk Prabowo ke koalisi Jokowi kaya politik Prabowo Subianto terus dilanjutkan dia bergeralia ke ketomong partai-partai pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 pada 8 Agustus 2019 Prabowo hadir di acara Kongres PDIP di Bali saat akan meninggalkan lokasi Prabowo berpamitan kepada ketomong Megawati Soekarno Putri dan berfoto bersama waktu terus berjalan Prabowo akhirnya dilantik menjadi Menteri pelahanan pada 23 Oktober 2019 yang lalu dia menjadi salah satu Menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi pada Jumat 25 Oktober dia mendapatkan bantuan seorang wakil menteri yang bernama Sakti Wahyu Terenggono itu teman-teman terkait Prabowo Subianto yang melakukan politik hangat akrab dengan Megawati juga hangat dengan Surya Paloh yang dua-duanya ternyata adalah pendukung Jokowi Dodo pada Pilpres 2019 sementara Prabowo adalah pesaing Jokowi di Pilpres 2019 kemarin tetapi Prabowo Subianto melakukan politik yang hangat kemudian yang baik dengan partai-partai pendukung Jokowi walaupun itu lawan politik dan itu semua yang akhirnya menghantarkan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Dodo Marfamin membicarakan Prabowo Subianto memang menarik untuk menjadi diskusi publik karena beliau adalah seorang tokoh nasional dan sekarang ini menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi karena sebelumnya Prabowo adalah sebagai lawan politik kenapa masuk menjadi Menterinya Jokowi ini juga menjadi perbincangan publik dan diskusi publik dan yang menarik lagi teman-teman Prabowo Subianto dulu pernah tidak boleh masuk di Amerika Serikat ada berita yang cukup menarik tentang itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut sudah tak lagi ditolak di wilayah Amerika Serikat ketua umum Gerindra itu bahkan disebut akan terbang ke negeri Paman Sam dalam waktu dekat wakil ketua umum Gerindra Suf Midas Kuahmat menegaskan Prabowo tak lagi ditolak oleh Amerika ini terbukti karena pihak Amerika kini melakukan pendekatan ke mantan dan jenko pasus itu ini aja dari kedutaan Amerika sudah datang berkunjung sudah bertemu Pak Prabowo dan juga ada beberapa undangan-undangan dari Amerika ujar Suf Midas Kuahmat ketika dikonfirmasi pada hari Senin 28 Oktober 2019 Prabowo pernah dilarang masuk ke Amerika pada tahun 2000 Peristiwa itu terjadi saat Prabowo hendak menghadiri upacara kelulusan putranya di salah satu universitas di Boston Amerika tak jelas alasan Amerika melarang Prabowo masuk ke negaranya gak ada alasan dari Amerika disampaikan belum bisa masuk aja gitu gak ada alasan tegas Das Kuahmat menurut artikel dari New York Times pada Maret 2014 Amerika Serikat sempat khawatir akan stabilitas Indonesia pasca jatuhnya Suharto Amerika menjauhkan diri dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Suharto termasuk Prabowo Subianto seperti diketahui Prabowo merupakan mantan menantu Suharto yang memiliki peran di era Orde Baru Departemen luar negeri Amerika menolak visa Prabowo pada tahun 2000 tanpa penjelasan alasan mengapa saat itu Prabowo berencana menghadiri kelulusan putranya yang kuliah di Boston Amerika Serikat namun setelah nama Prabowo kian besar di dunia politik Indonesia Duta besar Amerika untuk Indonesia diketahui berturut-turut memberikan keleluasaan untuk ketum partai Gerindra tersebut hal tersebut terbukti dengan dibukanya akses bagi saudara laki-laki Prabowo Hasim Joyohadikusumo yang melakukan beberapa kali perjalanan ke Washington untuk berdialog dalam kapasitas sebagai seorang pengusaha Das Kuahmatikan kondisi ini telah berubah seang ketua umum sudah bisa terbang kembali ke Amerika Serikat mengingat saat ini Prabowo juga merupakan pejabat penting di Indonesia Saya pikir apapun itu terjadi dulu ketika Pak Prabowo menjadi Minhan itu dianggap gak ada aja ucap Das Kuahmat karena memang sudah harus menjalankan tugas-tugas negara dan mau tidak mau harus berhubungan dengan negara-negara seperti Amerika yang pernah melarang kunjungannya ke sana kata Wakil Taumum DPR itu Nah itulah teman-teman beberapa keterangan bahwa Prabowo Subianto memang sosok yang unik Beliau pernah dilarang di Amerika Serikat pada tahun 2000 ketika Prabowo belum menjadi apa-apa dan sekarang Prabowo adalah taumum partai yang termasuk besar di Indonesia dan juga sekarang Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin dan bahkan Duta Besar Amerika juga sudah berkunjung sudah berdialog dengan Prabowo Subianto karena bagaimanapun juga Prabowo Subianto menjadi pejabat negara tentu akan berhubungan banyak dengan Amerika Serikat karena itu sekarang Prabowo Subianto sudah bebas untuk terbang ke Amerika Serikat jadi tidak ada alasan seperti tahun 2000 bahwa Prabowo dilarang ke Amerika tanpa alasan yang jelas ini perlu digarisbawai ketika tahun 2000 Prabowo ingin berkunjung ke Amerika untuk menghadiri upacara anaknya kelulusan tetapi dilarang dengan alasan yang tidak jelas tidak ada keterangan pokoknya dilarang ke Amerika Serikat dan sekarang tidak berlaku lagi bagi Prabowo karena Prabowo sebagai pejabat negara tentu akan ada hubungan bilateral dengan negara-negara lain termasuk dengan Amerika nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait Prabowo Subianto dan teman-teman pendukung Prabowo jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax